4 kebiasaan hidup yang diberkati Daniel pasal 6 ayat 4 Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai apa? Excellent spirit Dia punya roh yang luar biasa Excellent spirit Dan raja Baca keras Bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan Daniel melebihi Apanya yang lebih? Dalam pemikiran, dalam ide Saudara Dalam perkataan dia Kata-katanya kaya Kata-katanya penuh dengan hikmat, pengetahuan Kata-katanya benar-benar menyegarkan, menyatukan, mendamaikan Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Daniel Benar-benar untuk kemuliaan raja Untuk kemuliaan rakyatnya Bukan untuk dirinya Amin saudara Hasil-hasil-hasil pekerjaan Daniel Melampaui yang lain Lebih daripada yang lain Dan karakter Daniel Lebih daripada yang lain Kenapa? Karena Daniel memiliki apa? Excellent spirit Alkitab terjemahan lain Dia tulisnya bukan excellent spirit Tapi remarkable Rima kebel Arti kata remarkable Itu bukan cuma luar biasa Tapi dasyat Ajaim Patut diperhitungkan Apa yang menyebabkan Daniel bisa menjadi orang yang luar biasa? Daniel pasal 6 ayat 11 Dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem Tiga kali Sehari Ia berlutut Berdoa Dan memuji Allahnya Seperti yang biasa Dilakukan Jadi kebiasaan Daniel Menyebabkan Daniel Menjadi orang yang luar Kebiasaan apa? Yang menyebabkan Daniel menjadi remarkable person Alkitab katakan Tiga kali sehari Dia apa? Berlutut Kata berlutut dia mau bilang Dia sangat menghormati Tuhan Dia berdoa Dia memuji Ada empat kebiasaan Yang harus kita doakan Dan kita latih Supaya kita dapat menjalani hidup yang diberkati oleh Tuhan Yang pertama Saya harus berdoa dan belajar Menjadi orang yang memiliki rasa hormat Dan menghargai semua orang Titik awal kehidupan yang diberkati Adalah berlaku sopan Berlaku santun Dengan menghargai semua orang Saat kita berlaku sopan Dan santun kepada semua orang Kita menghargai mereka Menghormati mereka Hal ini menunjukkan Bahwa kita sedang Menghormati Tuhan Yang menciptakan Semua orang itu Matius 23 Kata kenapa? Barang siapa meninggikan diri Ya kenapa? Barang siapa merendahkan diri Ya kan? Ditinggikan Katakan amin Menurut riset saudara Di Amerika Jadi para karyawan Yang mentok karirnya Gak naik-naik Adalah mereka yang tidak punya rasa hormat Yang gak bisa sopan Karena mereka gak bisa bekerja sama dengan yang lain 1 Petrus 2 ayat 17 katakan Hormatilah Hormatilah Semua orang Kedua Berdoa Supaya kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya Amsal 28 ayat 20 Orang yang dapat dipercaya Mendapat Banyak berkat Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya Tidak akan luput Dari hukuman Bagaimana menemukan kualitas karakter Dapat dipercaya Yang pertama Kita harus belajar Berkata Benar Dan jujur Amsal 17 ayat 7 Orang terhormat Tidak patut Mengucapkan kata-kata Gustaf Pelajaran pertama Yang harus kita latih Sebagai orang Kristen Yang lahir baru Adalah apa? Belajar berkata Benar Dan jujur Yang kedua adalah Orang yang dapat dipercaya adalah Orang yang bisa Menepati janji Mas Pur 15 Ayat 4 Yang menganggap rendah Orang yang ditolak Allah Tetapi menghormati orang yang takwa Yang menepati janji Biarpun Rugi Yang ketiga Kita harus berdoa Dan belajar Menjadi orang-orang Yang tidak Kehabisan Akal Filipi 4 Ayat 12 Aku tahu apa itu kekurangan Aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan Rahasia bagi Baik dalam hal Kenyang Maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan Maupun dalam hal Kekurangan Orang yang gak pernah Kehabisan akal Atau cerdik Adalah orang-orang yang bisa Memanfaatkan Memaksimalkan Apa yang dia miliki Apa yang dia bisa Untuk menyelesaikan Kesulitan Atau mencari solusi Atas masalah dia Yang keempat Saudara harus mudah Bangkit Kalau jatuh Mudah bang Bangkit Jadi Pema Pemenang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton